Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan melakukan review terhadap salah satu alat bantu untuk seduh espresso, yaitu WDT. Oke, WDT atau WDT ini kesingkatannya adalah Waste Distribution Technique. Jadi, W-nya Waste, D-nya Distribution, T-nya Technique. Jadi, dia seperti distribution tools buat si bubuk kopinya supaya lebih merata. Jadi, dia bentuknya kayak sisir ya, tapi terbuat dari kawat-kawat atau baja. Atau yang macam-macam sih, ada juga yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari stainless, gitu ya. Nah, ini nanti fungsinya untuk menghilangkan kelamping. Contoh ya, kita sengaja bukan pakai JX700 nih. Ini JX700 kan kelampingnya nggak terlalu banyak. Atau bahkan kalau kita pakai grain size yang cukup ideal sama espresso, tidak terlalu halus, kopinya dia kan tidak ada kelampingnya. Nah, kita pakai JX800 nih. Yang memungkinkan adanya kelamping. Ini maksud kelamping tuh ini nih. Tuh. Gumpalan besar seperti ini nih. Ya. Gitu. Gumpalan besar seperti ini yang diratakan tuh. Gumpalan besar seperti ini yang diratakan ya. Oke. Bentar ya, nomor limanya ya. Ini kita coba langsung ke tempernya Milesto ya. Nanti kita timbang dulu. Kita coba pakai grinder JX800. Ini kopinya tetap special blend, teman-teman. Jadi special blend ini memang kopi reguleran di JPW Indonesia ya. Nah, ini sekaligus nanti kita ngecek-ngecek kalibrasi caranya. Ini yang pertama, brewing-an ini tidak akan saya kalibrasi. Jadi ya udah, biarin aja segitu. Tidak akan saya kalibrasi. Maksudnya tidak akan saya gunakan WDT-nya. Jadi alat tersebut tidak saya gunakan. Nah, kita lihat pakai sekitar 19,2 ya. 19,2 dengan, nah, lihat. Kelampingnya lumayan ya. Kelihatan banget nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelampingnya lumayan. Tuh. Kelampingnya lumayan. Nah, kita akan letakkan di sini. 18,2 gram tadi. Jika tanpa alat tersebut, Sobat JPW bisa lihat. Ya, ada kelamping banyak tuh. Dan cukup besar-besar kelampingnya. Nah, ini kita tanpa menggunakan tanpa menggunakan WDT. Langsung di-smoothing temper. Nah, saat di-smoothing temper sih dia rapih juga sih. Tuh. Rapih juga sih. Ada gumpal dikit tuh di pojokan kayak nggak penuh ya. Gitu. Dan ini kosong di sini, kita anggap 19,2 gram tadi. Kita langsung tamping aja langsung ya. Tanpa menggunakan WDT. Nah. Ya. Jadi rata semuanya. Kita coba ke Milestone-nya. Nah, yang kita mau lihat di sini apakah dia ada channeling atau perbedaan jumlah kanan-kirinya ya. Perbedaan jumlah kanan dan kiri ya. Kita pakai Milestone nih. Flash dulu sedikit. Cukup. 1-2 detik aja. Masukin portanya. Tahan mesinnya. Dan mesin ini budgetnya murah banget. di 10 jutaan aja nih kalau lagi promo nih. Jadi kalau buat sobat JPW yang lagi nonton, lagi live juga, bisa coba dikepoin aja detailnya. Kali aja butuh. Nah, kita pakai dua ini. Mau dua-duanya tuh kurang lebih. Berarti kan kalau 19,2 berarti kan jadi 38. Saya pengen bikin 40-an lah. Intinya kanan-kirinya bedanya tidak boleh lebih dari 2 atau 3 gram. Mulai. Nah, kalau kayak gini berarti grind size yang tadi disana kehalusan nih. Lebih dari 10. Kita matiin aja. Kesian Milestone-nya. Kita kasarin dulu nih. Kita kasarin dulu. Karena nggak keluar sama sekali tuh. Nggak keluar sama sekali ya. Kita lihat hasilnya. Tuh. Baru netes tuh, lihat nggak? Baru netes tuh barusan. Jadi ini agak kehalusan ya. Makanya perlu kita coba beresin dulu nih grind size-nya. Kita coba beresin dulu grind size-nya. Kalau secara grind size berarti kehalusan ya. Sobat JPW ya. Oke. Kita buang dulu nih. Kalau lihat tadi di 14 nggak keluar. Kemungkinan. Ngalusinnya lumayan banget nih. Eh, ngasarinnya lumayan banget nih. Lihat nggak? Iya kan? Ini saya getok-getok karena memang tuh. Tuh. Nempel lengket semua ya. Ini saya cuci dulu bentar. Ini cuci di Milestone aja lah. Lengket semuanya tuh. Ya. Lengket semuanya. Saya cuci bentar pakai airnya Milestone aja. Biar di bagian bawahnya juga nggak ada yang nyangkut-nyangkut. Taruh aja gini. Cuma buat mancing ya. Sip. Oke. Nah, kita lap sampai bersih. Jangan sampai ada sisa-sisa yang tadi ampasnya ya. Sisa-sisa ampasnya tadi ya. Kita bersihin. Termasuk di spot-spotnya. Karena kita mau ngetes si WDT-nya. Nah, kita coba lagi grain size-nya kita kasarin. Kita coba lagi grain size-nya kita kasarin. Kita kasarin grain size-nya. Mungkin di... Ini kan 25, di 30 lah. Kita buang dulu basian kopi sebelumnya. Nah, basian kopi sebelumnya kita buang dulu. Kayaknya kurang halus dikit ya. Di 29 aja. Nah. Cukup lah ya. Kita coba lagi sama kayak tadi. Pakainya tetep ya. Dikurang lebih di... Ed mental dia. 19 gram. Mungkin kali ini kita coba langsung pakai WDT-nya ya. Kita pakai WDT-nya ya. Pengen tahu kiri sama kanannya sama cara pakainya juga gimana kan. 17 gram. Konsisten ini masih 17. Nggak usah kita banyakin lagi dikit. 19,2. Sama ya. Ya tadi. Ya, kayaknya berubah. Kena angin. Ya, kurang lebih 19 lah ya. Tetap ya. Kelihatan ya. Taruh. Putar. Beginin aja. Biar dia rata. Terus kita pakai si kelamping. Eh, si kita pakai si kelamping. Kita pakai WDT-nya nih. Sobat Jawa bisa lihat tuh kelampingan ini. Bisa lihat juga kelampingan ini jelas tuh. Ya. Taruh aja. Putar. Tiga kali. Nggak usah tiga kali sih sebenarnya. Cukup. Giniin dikit. Kalau saya suka giniin dikit nih. Tapi nggak usah diketok ya. Cuma kayak digeser. Nah. Dia lebih gembur. Lebih gembur. Lebih ngerata. Lebih. Si kelamping-kelamping yang gede tadi jadi kayak ngumpulnya nggak ngumpul banget. Gitu. Jadi kayak tanah habis dipaculin ya. Ya. Tanah habis dipaculin. Terus kita pakai smoothing temper lagi. Tadi kan ada sisa ya. Rongga di sebelah kiri belakang. Nah. Sekarang tidak ada sisa. Padahal sama. Padahal sama kita gunakannya 19,2. Tidak ada lubang sama sekali. Jadi lebih merata ya. Lebih merata dan lebih terjamin ya. Standarnya. Langsung tekan sekali. Cukup. Cakep banget sih. Kalau pakai WDT. Oke. Kita langsung ke mesin. Kita ke mesin. Langsung kita brew pakai shooter glass ya. Kita timbang juga. Supaya kita pastikan tahu. Jumlahnya kanan dan kiri sama nanti. Ya. Nah kita akan mulai. Ditimbang. Jadi kanan kirinya saya pengen sekitar 38 sampai 40 ya. Oke. Satu, dua, tiga. Harusnya sih lumayan cakep nih. Masih agak over lagi dikit sih. Nah netes. Di sebelah nggak apa-apa. Tapi lihat. Kan tadi kanan duluan tuh yang netes tuh. Ini karena masih over. Tapi nanti kita tetap. Ini dalam kondisi over. Kita cek apakah dia masih sama kiri dan kanannya. Ini dalam kondisi over. Berarti kealusan ya. Berarti kita kasarkan kembali. Kita kasarkan kembali ya. Kalau lihat ininya sih tadi kanan duluan turunnya. Jadi kita selesai nggak apa-apa. Kita skip waktunya. Karena memang ini over. 38 atau 40 mili. Sip. Uh, denger tuh kalau over tuh. Ada suara nge-flash dari si Milesto-nya. Aman nggak bang? Aman. Tapi jangan sering-sering. Nah ini 40, Oke. Dalam keadaan over ekstraksi pun. Lihat. Sama sih kanan kirinya. Kita timbang buat lebih pasti ya. Nanti kita pastiin lagi. Gitu kita pastiin lagi. Emang sehebat itukah double WDT ini. Oke. Kanan. 21,1 ya. Kiri. Kaliin dulu. Kiri. Nggak apa. Ya 2 gram aja nggak ada. 19,1 pas 2 gram. Ini over. Ini kondisinya over banget. Artinya over di sini dia memang tidak ideal ekstraksinya. Tapi kurang lebih 19,1 sama 21,1. Harusnya sih. So-so ya. Artinya tidak. Tidak ada masalah. Di channeling di situ. Cuma tadi pas tuangan. Eh pas first dropnya. Memang dia agak turun duluan. Sebelah kanan memang. Makanya dapetnya 21. Itu parah nggak? Kalau lebihnya cuma 2 gram. Selisihnya cuma 2 gram. Nggak parah sih. Karena kita anggap. Yang ini kurang 1. Satunya lebih ke sana. Anggap kan 20, 20. Tadi 40 ya. 19 berarti kan kurang 1. Nah satunya pindah ke sana. Tadinya 20 tambah 1. Jadi 21 gitu kan. Jadi ini selisihnya cuma 1 gram. Di kanan ataupun di kirinya jatuhnya gitu ya. Berarti ini menurut saya lumayan oke alatnya. Meskipun ini belum perfect. Saya coba sekali lagi ya. Biar lebih. Biar lebih perfect aja. Nah tuh kalau over tuh. Nah kalau milih stop over begitu tuh. Suaranya nge-flush. Jadi jangan khawatir. Memang kalau over ekstrak begitu. Kita nggak bisa paksain. Nah udah silent lagi. Oke kita ke situ lagi. Kita bersihin dulu. Si paknya ini. Dengan si milih stop ya. Tapi milih stop menurut saya cukup ciamik ya. Kondisi kayak gitu. Dia masih bisa dapet. Nah ini paknya udah lumayan kering. Cuma mungkin. Kalau dikasih kasar lagi dikit lagi. Harusnya perfect ini nggak perlu dibersihin lagi pakai. Milih stopnya lagi nih. Udah bersih tuh. Ya. Udah cakep. Nah. Kita kasarin lagi jadi 30 beneran ya. Oke. Kita buang lubasiannya. Mungkin. Lebihin lagi deh. Takutnya. Masih agak kurang. Nah. Ntar. Ini geser ke sini. 30 nya saya balikin ke 25 ya. Nah. Jadi case nya tadi. Udah di 30. Kita tambahin lagi. Jadi 3. 1,5 ya. Kita buang dulu basiannya. Biar dapet metesnya atau first drop nya di 6. Biar cakep ya. Oke. Kita coba. TMPing timbang dulu. Kita coba langsung. Pengen dapet perfectnya. Dan ini grinder. Grinder yang cukup ekonomis. Entry levelnya grinder espresso ya. Kita jual cuma 3 juta lebihan ya. Nggak nyampe 4 juta. Tapi proper buat espresso. Proper buat espresso. Masih 16. Kita pakai 19 kayak tadi. Sama. 2 lagi. Jago emang timbangannya. 19,2 lagi. Kalau dilihat kelampingnya juga ada. Masih. Padahal ini udah rada kasar. Udah rada kasar. Tapi kelampingnya masih ada. Kita pakai special blend ya. Kita pakai special. Itu tadi masih over bang. Liatin yang sekarang nih bang. Liatin yang sekarang nih. Yang sekarang kita lihat. 19,2 gram. Kremanya kayak apa nih. Ini kita puter gini. Biar bagus. Nah jadi nggak terlalu jauh. Kita pakai double UDT nya. Kan tadi kan masih agak gimana gitu. Masih agak ada gumpalnya ya. Ini kita ratain. 1, 2, 3 ya. Terus diginiin dikit. Nggak usah diketok-ketok banget. Nah. Biar dia nggak tumpah ke pinggir-pinggir. Tuh. Udah lumayan rapih. Langsung taruh. Kita cuma nyari kalibrasian idealnya aja. Nah. Di smoothing temper. Masih kurang dikit. Sebelah sini tadi muncrat dikit ya. Nah. Cukup rapih. Nggak ada lubang-lubang lagi sama sekali. Tamping sekali. Nah. Mantap. Sekarang kita coba brewing lagi. Harusnya ini perfecto. Ya. Harusnya ini perfecto sekali. Flash. Cukup. Ini kita cuma nyari perfectnya ya. Kalau pembuktian UDT nya sekalian. Boleh. Kita lihat di espresso shooter glass nya. Oke. Kita mulai langsung. Satu. Dua. Tiga. Netes. Di lima barusan. Kanan-kiri bareng ya teman-teman ya. Kanannya sama kirinya bareng. Kita selesai di. Nah. Samain tuh. Tadi di 40 saya selesaiinnya. Jadinya cuma 40. Di 44 tuh. Nambah dikit. Oke. Bentar. Bisa dikit awas. Ngeri mental. Ada tetes. Netes kan dia. Telap dulu bentar. Nih. Lihat. Kremanya ya. Parah. Nah kita timbang lagi nih sekarang. Nah ini kita bikin kontennya di BTS. Live TikTok sekalian ya. 22,2 ya. 22,0. Yang kanannya. Yang kirinya. Ter dulu. Ter dulu. Nah sama. Tapi ini komanya lima ya. Jauh ya. Sama di 2 gram. 2 gram juga. Aman sih sebenarnya. Kalau secara. Apa ya. Ngomongnya secara. Secara. Channeling. Karena tadi. Ada kelemping-kelemping dikit itu. Nggak kerasa. Kalau pakai WDT. Jadi. Dia memang untuk menyelamatkan bins dari. Menyelamatkan bins. Menyelamatkan espresso dari. Grinder yang masih nanggung gitu. Grinder yang masih. Kita ngomongnya apa ya. Mendang-mending ya. Gitu. Nah ini kita bersihin dulu. Sebelum kita kasih kesimpulan. Tapi ini perfect rickler di berapa ya. Di. 2. 18. Oh 18. Masih agak under dong berarti. Berarti kekasaran. Tapi udah cukup mewakili sih ya. Kekasaran dikit. Tapi cukup mewakili. Kurang lebihnya bedanya nggak? Lebih dari 2 gram. Atau mau dihalusin dikit? Bisa. Udah berapa menit? Kontennya berapa menit? Tadi awal 8. Oke. Kayaknya sekali lagi deh. Biar sekalian. Apa ya. Puas gitu. Sekali lagi. Biar sekalian puas. Dapatnya perfectnya gitu. Sekarang langsung kesini aja. Sekali lagi. Tapi paknya bagus sih. Tuh. 2 itu. Ya. Cuman yang itu kekasaran kelihatan. Agak kekasaran. Karena di 18. Kita puter halus. Di 30 bener. Berarti tadi pakai 3,5. Tadi kan udah saya ke 30. Saya balikin ke 25. Ini saya pakai di 30. Kalau tadi ada yang belum paham. Tadi udah ke 30. Saya copot. Saya copot. Saya mundurin ke 25. Gitu. Itu udah pernah ada di konten. Untuk kalibrasi grindernya. Ya. Kita coba lagi. Sekali lagi. Ini yang terakhir nih. Harus perfecto nih. Eh. Kalau tak. Ini grindernya juga. Kalau kita bilang. Grindernya entry level. Tapi cukup konsisten ya. Jadi tadi kita belum set timer-nya. Dari tadi dapatkan 15, 16. 15, 16. Terus ya yang di awal. Ini pasti masih segitu juga. Ya kan. 16 ya. Masih segitu-segitu juga. Karena setting timernya belum disetting. Saya pakai 19-an tadi. Kurang dikit. 1,4. Oke lah. Gak apa-apa. 19,4. Untuk portanya Milesto. Agak munjung ke sini. Turun dikit lah. Terus kita pakai WDT-nya. Taruh. Geser. 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 Tiga. Tiga kali aja. Hei tuh kalau. Lihat deh. Kalau saya nggak angkat dulu. Pada jatuh ke sebelah sini. Ulang ya. Kan. Gini. 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 Kan tadi saya nggak gini-gini dulu nih. Ini saya gini dulu nih. Ya. Tuh. Nggak ada yang jatuh rapi. Kalau tadi jatuh ke sebelah sini nih. Tuh kelihatan tangan saya juga ada bubuk-bubuknya tuh. Pada tumpah ke sini. Ini udah nggak. Langsung pakai smoothing-nya. Masih belum dikit lagi. Cakep. Oke. Tamping sekali. Cakep. Cakep. Oke. Disinian. Timbangannya belum. Di sebelah sana. Amal lap. Oke. Kita akan. Brewing lagi untuk yang terakhir. Sip. Satu. Dua. Tiga. Ini bunyi gelas ya di atas. Netes. Nice. Di enam nih sekarang nih ya. Di enam nih. Ini juga bagus nih. Kalau pertanyaan dari TikTok remang nggak keluar. Kopinya biasanya lama atau kebanyakan Arabica. Gitu. Biasanya itu. Atau kekasaran. Bisa juga. Ini kelar di 38. Di 29 detik dapetnya 40 tuh. Nice banget. Ini baru perfect nih. Lagi-lagi. Perfecto nih. Ya. Emi Lesto memang begitu sih. Emang hebat dia mah. Kita geser. Langsung kita timbang. Untuk membuktikan. Jadi WDT ini sepenting itu nggak sih. Kremanya tebal banget tuh bang. Kremanya tebal banget ya. Abangku. Special blend bang. Coba order aja bang. Ada di keranjang nomor 456. 456 apa? Iya 456 apa? 567. 456. 456 ya. 19,4. 19,7. Kena angin sih. Kena angin. 19,7. Nah. Kesini. Satu lagi. 20,3. Nggak nyampe 1 gram. Nah ini baru the best ya. Memang harus perfect sih. 20,4 tuh dia goyang-goyang tuh. 0,6. Iya. Cuman 0,7. Bedanya kirinya makanan. Jadi kalau saya bilang. WDT ini ya. Ini lihat. Bisa ngeliat. Bisa ngehasilin espresso yang ideal. Kanan dan kiri. Jadi kalau buat sobat JPW yang ngafe. Yang jualan kafe. Yang jualan kafe. Yang jualan menu-menu resep-resep. Nggak apa ya. Kadang-kadang kan kita. Kalau channeling. Ini kita buka dulu nih. Biar netizen yang nggak komplain. Gak main keras. Sonon dikit. Aku udah pegang mesinnya soalnya. Nah. Iya kan. Netizen yang nggak komplain nanti. Kalau pakai ini komplain. Kalau ini yang nggak dibersihin. Jadi buat temen-temen yang buat menu. Hah. Itu langsung lepas. Keren banget loh. Getoknya cuman cetluk. Langsung lepas. Cakep. Biar kanan-kirinya sama. Dose-nya. Espresso-nya sama. Pakai ini lebih bagus sih. Menurut saya ya. Jadi review-nya berhasil ya. Artinya ya. Kita kasih itu lagi. Biar enak view-nya. Review-nya berhasil ya. Oke. Jadi kalau sobat JPW. Pengen coba alat ini. Masih ada bubuk-bubuknya. Bentar saya bersihin. Bentar saya bersihin dulu. Mau coba alat ini. Menurut saya oke sih. Saya rekomendasiin ya. WDT nih. Jadi kita closing aja dulu hari ini. Kita closing dulu hari ini. Untuk video kali ini. Thank you buat sobat JPW yang udah nonton ya. Semuanya. Sampai ketemu lagi. Di konten-konten JPW Indonesia lainnya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia. Dengan like dan subscribe. Terima kasih. Ya.